Halo selamat datang di terjemahan yuk kali ini terjemahan kelas 7 bahasa Inggris buku bahasa Inggris dimulai dari halaman 77 disini kita akan menyebutkan nama-nama benda di dalam kamar jumlahnya dan lokasinya ini akan kita lakukan pertama kita mendengarkan guru mengucapkan nama-nama benda di dalam kamar kamar tidur kemudian kita akan mengucapkan kata-katanya setelah diucapkan oleh guru satu persatu nah ini bentuk kamar tidurnya ada lampu ada kaca ada meja ada lemari pakaian ada bantal ada kasur apa sarung bantal sarung bantal pillow case ya kalau ini bantal ini sarung bantal nah ini guling dan ini adalah sarung guling ya dan ada selimut ada kasur disini ada meja ada kursi nah kita akan mengucapkan nama-nama benda di ruang tidur jumlahnya dan lokasinya ini akan kita lakukan kita akan merencanakan apa yang akan disampaikan tentang masing-masing benda itu di buku catatan seperti contoh nah ini contohnya terakhir kita akan melaporkan seluruh temuan kita secara oral di kelas ya ini biasa ya nah ini dia ada beberapa benda di ruang tidur ruang tidur memiliki satu jendela nah ini jendela ya ini dia jendelanya ada kaca di dinding dekat jendela nah ini dia kacanya nah lanjutkan ada lampu di atas meja ya kursi berdekatan dengan meja antara pintu dan lemari pakaian terdapat sebuah jam jam dinding ya di atas kasur atau tempat tidur atau tempat tidur terdapat bantal dan guling beserta selimutnya nah bisa seperti itu bantal dilapisi oleh sarung bantal guling dilapisi oleh sarung gulingnya nah ini isi sendiri ya pakai Google terjemahan jadi kalau apa namanya eh kamus digital kalau bisa sebutkan dengan nah pakai Google klik eh titik sembilan ini cari terjemahan nah seperti itu ya silahkan pergunakan pergunakan ini dan tuliskan bahasa Indonesia nya nanti akan keluar bahasa Inggrisnya di atas meja ada sebuah lampu nah ya silahkan lakukan seperti ini halaman berikut nah sekarang kita akan menyebutkan benda-benda apa saja yang ada di dalam kamar tidur kita jumlahnya dan lokasinya nah ini yang kita kelapukan masing-masing kita akan memperhatikan eh kamar tidur kita untuk menentukan benda-benda dan fasilitas lainnya disana kita akan juga menyampaikan jumlahnya kedua kita akan merencanakan apa yang akan disampaikan tentang masing-masing temuan kita itu di buku catatan seperti contoh nah ini dia ini contohnya ya terakhir kita akan melaporkan seluruh temuan kita secara oral di kelas seperti biasa ini tidak perlu lagi diterjemahkan saya memiliki eh kamar tidur yang kecil ada eh eh tempat tidur ya ada satu tempat tidur dengan kasur diatasnya saya tidak memiliki meja di kamar tidur saya jadi ini disesuaikan kalian sesuaikan saja dengan kondisi kamar tidur masing-masing mungkin eh kalau tidak ada jendela sebutkan jendela kalau ada jendela sebutkan terus eh ada lemari pakaian mungkin tempat buku atau rak buku atau mungkin mejanya eh bergabung dengan meja belajar ada itu meja yang langsung gabung dengan lemari jadi satu kesatuan ada juga ya macam-macam nah itu dia untuk kali ini tentang kamar tidur semoga membantu dan jangan lupa subscribe dan like video ini ini guna mempercepat atau menambah semangat saya untuk menyelesaikan terjemahan ini dan anda tidak tidak ketinggalan terjemahan berikut-berikutnya sampai jumpa selamat menikmati